Intro Halo semua, jumpa lagi dengan aku Jenis Ang di Netmarble News Seperti biasa ya, Netmarble News hadir untuk memberikan informasi update terbaru dan event terkini seputar game Netmarble Hmm, pastinya kalian sudah tidak sabar kan? Kira-kira ada informasi terbaru apa aja sih yang ada di Netmarble News kali ini? Langsung aja kita simak informasinya Untuk informasi pertama datang dari game Seven Nights Untuk update tanggal 6 April, Awakened Hero terbaru dari anggota Crusaders telah hadir yaitu Shane dan Sick Dan untuk merayakan Awakened Shane dan Sick, kita telah menambahkan event terbaru yaitu Crusaders Quest Periode quest ini hanya dari 6 April sampai 13 April 2017 Pastinya ada hadiah menarik bagi kamu yang menyelesaikan quest tersebut Salah satunya adalah kamu bisa mendapatkan Shane atau Sick bintang 6 secara gratis Ada juga hadiah-hadiah menarik yang bisa kamu dapatkan jika kamu berhasil melakukan Awakened salah satu atau kedua hero Crusaders Nah, kostum terbaru juga telah hadir loh untuk Shane dan Sick yang dijual terbatas hanya dalam waktu 1 minggu dari 6 April sampai 20 April 2017 Kemudian juga ada kejutan menarik di summon shop Salah satunya yaitu event summon X4 Lords dan 4 Lords Package Untuk event summon X4 Lords, kamu bisa mendapatkan Theo atau Karma hanya dengan melakukan summon sebanyak 5 kali di special event summon Dan untuk event 4 Lords Package, kamu bisa langsung saja mendapatkan 4 Lords selector bintang 4 dari special package Selanjutnya juga ada event Drop Vina Dimana kamu bisa mendapatkan Transcender Vina dengan bermain di Adventure untuk 1 kali per akun saja Dan khusus untuk minggu ini ada event yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu Yaitu discount to pass untuk biaya lepas item selama 6 April sampai 13 April 2017 So, jangan sampai ketinggalan ya karena periode event ini terbatas Update selanjutnya adalah peningkatan level Cap Hero hingga level 46 Sekarang kamu bisa meningkatkan hero jagoan kamu dan hero kolaborasi hingga level 46 Ikuti juga ya kisah selanjutnya dari Seven Knights karena ada update terbaru skenario episode 8 yang pastinya semakin seru Game selanjutnya adalah Let's Get Rich Pada 4 April, Let's Get Rich merilis dice terbaru yaitu potok-potok dice dengan ability yang lebih tinggi dibandingkan dice sebelumnya So, pastikan kamu upgrade dadu hingga maksimal ya untuk mendapatkan bonus stat sampai dadu selanjutnya dirilis Selain itu, Let's Get Rich juga memperkenalkan sistem buff terbaru Buff ini dapat membantu memperbesar kemungkinan untuk menang Event buff mulai dari 4 sampai 25 April dan buff untuk 4 April yaitu dadu kontrol 5% Buff untuk 11 April yaitu gold hasil dari game dikalikan 2 dan buff tanggal 18 dan 15 April masih dirahasiakan Selanjutnya ada event daily lock-in card yang masih berlangsung hingga 11 April 2017 dengan beragam hadiah item menarik Dan pada hari ini, Let's Get Rich merilis pendant terbaru yaitu balloon villa Dengan ability saat tiba dikeliling dunia, chance langsung pindah ke area yang diinginkan dan bangun landmark Selain itu, tersedia juga event exchange di mana pemain bisa mendapatkan popular pendant Dan kali ini tersedia juga sub-ability dari honor slide yang bisa didapatkan dengan menukar item material Jangan lewatkan juga ya guys, itu gold rush dan ranking point yang nantinya akan dikalikan 2 pada hari Senin dan Rabu di jam-jam tertentu Silahkan melihat notice untuk info jadwal lebih lanjut Cek juga penjualan terbatas untuk paket diamond dan jangan sampai kehabisan Next ada informasi berikutnya yang datang dari Affilbane Rise of Ravens Dan masih mengenai perilisan Doomsday Weapon 2 dan Doomsday Clock Kamu masih bisa loh untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai event perayaan perilisan Doomsday Weapon 2 dan Doomsday Clock Yaitu, yang pertama cukup tingkatkan level cap kamu dari level 59 sampai di level 60 Dan kamu bisa mendapatkan Mythic Magic Weapon Selector Selanjutnya, kamu juga bisa mendapatkan hadiah 500 ribu gold dengan cara menaikkan level Heroic Doomsday kamu sampai level 30 Selanjutnya, kalau kamu melakukan draw special weapon chest yang kali 11 Kamu bisa mendapatkan salah satu magic weapon termasuk Doomsday Weapon 2 Dan kamu bisa mendapatkan bonus Doomsday Weapon Ticket apabila kamu mendapatkan Mystic Doomsday Weapon 2 melalui draw, combine, ataupun upgrade Jangan lupa juga ya guys untuk limit break Mythic Doomsday Weapon 2 dan dapatkan langsung Mythic Doomsday Weapon Ticket Selanjutnya, tingkatkan Heroic Doomsday Clock sampai level 30 untuk mendapatkan 10 heaven stone Selain itu, jika kalian melakukan draw special clock chest yang kali 11 Kamu berkesempatan mendapatkan salah satu dari Paladin, Annihilators, Frost, dan Doomsday Clock Kalian juga bisa meraih Mythic Doomsday Clock dan kamu bisa mendapatkan bonus Heroic Doomsday Clock Oh iya, Evil Band saat ini sedang merayakan event 1 tahun anniversary official fanpage Ada apa aja sih eventnya? Langsung aja kita simak Yang bernama ada Wish Event di mana kalian cukup mengucapkan atau menulis ucapan selamat dan harapan Untuk merayakan ulang tahun Evil Band yang berdepatan pada tanggal 7 April 2017 Periode ini hanya dari 7 April 2017 sampai 15 April 2017 Selanjutnya juga ada live streaming special 1 tahun plus giveaway Yang akan dilaksanakan pada 10 April 2017 Yuk lama-lama kita merayakan ulang tahun Evil Band bersama dengan Maman Pidi dan Mimin Vina Dan juga raih hadiah yang melimpah pastinya Selain itu juga ada event Conquer the Arena special 1 tahun anniversary Periode ini berlangsung dari 17 April 2017 hingga 24 April 2017 Persiapkan hero kalian untuk meraih rank 1 di arena Dan kali ini kami memberikan hadiah melimpah untuk rank 10 besar di arena Selain itu ada juga 1 tahun anniversary lock-in event Di mana kamu bisa mendapatkan total 50 rare wing tiket gratis Dan caranya gampang banget Kamu hanya perlu melakukan lock-in setiap hari Dan perharinya kamu akan mendapatkan 10 tiket So seru banget kan eventnya Makanya jangan lewatkan kesempatan ini ya Untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik Langsung aja di cek fanpage April Bane Rise of Ravens Untuk informasi tentang event selanjutnya Selanjutnya ada informasi update besar dari game Star Wars Force Arena Yang telah melakukan pembaruan dan perubahan Untuk yang pertama yaitu rating point dan level berdasarkan fraksi Jadi kami akan membagi point ranking kamu berdasarkan fraksi Dan point yang sudah kamu dapat akan diakumulasikan ke dalam rating point Selanjutnya juga ada perubahan pada game mode Untuk mode 1 vs 1 akan diganti menjadi rank match Sedangkan untuk mode 2 vs 2 akan diganti menjadi normal match Di normal match 2 versi 2 Kamu tidak perlu mengkhawatirkan rank kamu akan turun Karena kamu akan bertemu dengan pemain yang seimbang Next juga ada peningkatan dalam konten guild Dan kini telah hadir misi baru yang harus dimainkan bersama anggota guild lainnya Bekerjasama dan selesaikan tantangan tersebut Agar kamu bisa membuka hadiah yang pastinya lebih besar lagi dan lebih menarik lagi Hadiahnya akan dikirim saat season berakhir Dan dikirim ke semua pemain yang telah memberikan setidaknya 10 point kontribusi Satu lagi fitur yang pastinya kamu suka yaitu donasi card Dengan fitur ini pemain dapat meminta card tertentu di menu guild Kamu hanya bisa meminta card ini setiap 6 jam sekali Dan itu hanya dilakukan saat comment dan rare card saja Selanjutnya untuk update terbaru akan ada fitur replay Nah replay ini berfungsi untuk kamu yang ingin menonton highlight dari match terbaik dari seluruh dunia Selain itu kamu juga bisa mempelajari dan langsung menggunakan strategi tersebut pada match kamu sendiri Atau mungkin kamu bisa bekerjasama dengan pemain dengan peringkat yang lebih tinggi Nantikan juga ya 4 karakter terbaru Star Wars Force Arena yaitu Caridian Partisan Demolitionist Pemberontak Tank Penyerang TX-225 Dan Death Trooper Update selanjutnya datang dari game Stone Age Begins Setelah melakukan update besar-besaran pada 31 Maret lalu Masih banyak event in-game yang bisa kamu nikmati Di antaranya ada event misi Arena yang masih berlangsung hingga 9 April 2017 Kalian bisa mendapatkan 1000 Honor Feathers setiap 5 kali bermain di Arena Dan untuk kamu yang belum memiliki Mecha Pad masih ada kesempatan Silahkan cek cara mendapatkan Mecha Pad melalui tab event di game kamu Terdapat juga event fanpage dengan hadiah menarik di antaranya Yaitu pakaikan kostum pada Pinktail dan diambil screenshotnya Kamu berkesempatan untuk mendapatkan 500 kristal Dan event ini hanya berlangsung sampai 13 April 2017 saja Selanjutnya dengan menyelesaikan weekly quest bermain di Padward Dan raih kesempatan mendapat Legendary Pad Event ini juga masih berlangsung loh sampai 13 April 2017 Untuk informasi mengenai event lainnya Kamu bisa langsung cek aja official fanpage Stone Age Begins Untuk informasi lebih lanjut Pada Rabu 5 April 2017 Marvel Future Fight juga telah melakukan maintenance untuk balance patch Karena hampir semua karakter telah dinaikkan menjadi tier 2 ya Maka di maintenance kali ini Kami berfokus pada penyesuaian beberapa karakter Marvel Future Fight Ada 3 karakter yang mendapatkan giliran balancing saat ini Yaitu Vision, Curse Bones, dan Kid Kaiju Untuk Vision dan Curse Bones saat ini sudah diperkuat Dan memiliki serangan yang lebih efektif saat kamu menggunakan skillnya Sedangkan pada Kid Kaiju Peningkatan yang cukup drastis dilakukan Agar kamu merasa lebih puas menggunakan kehebatan skill karakter yang satu ini Anyway, informasi tadi menutup Netmarble News kita kali ini Kira-kira ada informasi apa lagi ya di Netmarble News selanjutnya? So stay tune dan tonton terus ya Netmarble News Aku Janis Ang, pamit undur diri Jangan lupa like dan subscribe Bye! Bye!